Pada kesempatan ini akan membahas sejarah dan perjalanan maskapai penerbangan MAF di Provinsi Papua Barat, mulai dari zaman prakolonial hingga konflik yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Gerakan Papua Merdeka. Pada zaman prakolonial, Papua Barat merupakan bagian dari perdagangan internasional melalui jalur laut. Namun, dengan kedatangan Hindia Belanda, perdagangan di Papua Barat berubah drastis. Hindia Belanda mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah tersebut dan mengenakan pajak berat pada masyarakat Papua Barat, yang menyebabkan kemiskinan dan penindasan. Selain itu, Hindia Belanda juga membawa agama Kristen ke wilayah tersebut dan memperkenalkan transportasi udara untuk memfasilitasi penginjilan di pedalaman Papua Barat. Pada era dekolonisasi dan pembentukan negara Papua Barat Merdeka, MAF menjadi salah satu pemain kunci dalam membantu memperjuangkan kemerdekaan Papua Barat. MAF membantu mengangkut peralatan dan pasukan ke wilayah-wilayah yang terisolasi, serta memfasilitasi kontak antara pemimpin-pemimpin kemerdekaan Papua Barat dengan dunia internasional. Namun, ketika Papua Barat akhirnya diserahkan ke Indonesia pada tahun 1963, MAF harus beradaptasi dengan situasi yang berubah. MAF terus melayani masyarakat pedalaman di Papua Barat, tetapi juga harus berhati-hati untuk tidak terlibat dalam konflik politik yang sedang berlangsung antara Indonesia dan gerakan Papua Merdeka. MAF berfokus pada pelayanan kemanusiaan dan membantu membawa bantuan medis dan kebutuhan dasar ke wilayah-wilayah yang terisolasi. Hingga saat ini, MAF masih aktif di Papua Barat dan terus memfasilitasi transportasi udara dan bantuan kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang sulit dijangkau di wilayah tersebut.